Hingga kini, sebanyak 19 siswa SMA Negeri 4 Sungai Penuh yang dinyatakan lulus belum mengambil ijazah. Berbagai alasan siswa belum mengambil ijazah diantaranya, tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi karena faktor ekonomi dan masih ada iuran yang belum dibayar sehingga tidak berani mengambil ijazah. Di momen hari pendidikan nasional, Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Sungai Penuh Andi Zubir mengantarkan ijazah para siswa ke rumah masing-masing. Saya kaget ketika Bapak Kepala Sekolah mengantarkan ijazah ke depan rumah saya. Dan saya sangat terharu karena ijazah saya telah diantarkan ke tempat saya. Kepala SMA Negeri 4 Sungai Penuh Andi Zubir mengatakan, sengaja mengantar ijazah ke rumah para alumi siswa yang belum mengambil ijazahnya. Kewajiban-kewajiban dia masalah keuangan di sekolah yang belum dia lunasi. Jadi maka saya mengambil inisiatif bahwa masalah hutang-pehutang siswa itu yang ada di sekolah, maka saya bebaskan sama sekali. Iuran yang belum dibayar telah dibebaskan sekolah, sehingga tidak ada lagi kewajiban alumi siswa untuk membayar iuran tersebut. Fendri, TVRI Jambi melaporkan.